Eternal Secret King Season 84 Bab 831, Pertarungan Roh Esensi Su Zemo berdiri di udara dengan ekspresi muram. Memang, ini momen paling berbahaya baginya. Garis keturunannya menakutkan dan fisiknya kuat. Bahkan seni Dharma yang dia kembangkan adalah tingkat atas dan merupakan teknik kultivasi tingkat surga dari Tao Abadi dan Buddha. Namun, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan fisiknya, mereka tidak dapat menahan kekuatan Roh Esensi. Tubuh fisik tidak akan terluka oleh serangan kesadaran Roh, itu adalah gerakan mematikan yang ditargetkan tepat pada Roh Esensi. Hanya Esensi Spirit yang bisa mempertahankan dirinya dalam pertarungan antara Esensi Spirit. Ada juga beberapa senjata Dharma Roh Esensi yang sangat langka yang bisa melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, Su Zemo hanya pada tahap awal Nas Censol. Bahkan jika kedua Roh Esensinya bergabung, dia tidak bisa dibandingkan dengan Roh Esens dari sembilan iblis-iblis. Su Zemo tahu bahwa krisis Gunung Hou Ling Moon hanya akan benar-benar terselesaikan jika dia bisa melewati kesulitan ini. Pada saat yang sangat berbahaya ini, Su Zemo melakukan sesuatu secara tiba-tiba, dia tiba-tiba menutup matanya. Semua setan gempar. Bagi mereka, tindakan Su Zemo mirip dengan menyerah, dia menyerah dan menunggu kematian. Apa yang iblis tidak tahu adalah bahwa Su Zemo tidak hanya menutup matanya, dia bahkan membatasi ke enam inderanya. Pada saat ini, pikirannya menjadi tenang. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan di mana dia berkomunikasi dengan alam semesta dan tubuh fisiknya telah lenyap seluruhnya. Su Zemo mengandalkan persepsi Rohnya sepenuhnya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Melalui inderanya, sembilan serangan kesadaran Roh mengambil berbagai bentuk, ada seekor wim, kalajengking, kelelawar darah. Dan semuanya datang seketika dari arah yang berbeda. Di antara mereka, empat kesadaran Roh jelas lebih kuat dari yang lainnya. Su Zemo menyadari bahwa empat serangan kesadaran Roh dipicu menggunakan keterampilan rahasia Roh Esensi. Lima lainnya adalah serangan kesadaran Roh biasa. Dalam kesadaran Rohnya, Roh Yin berambut merah berdiri dan mendekati Roh Esensi berambut hitam sebelum bergabung dengan yang terakhir. Satu-satunya cara untuk bertahan dari serangan mengerikan ini adalah melalui perpaduan dua Roh Esensi. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya keemasan yang memukau meluas melalui pergelangan tangan kiri Su Zemo dengan satu pikiran darinya. Mereka bersinar dalam cahaya surgawi dan membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekitar tubuhnya. Penghalang tidak bisa bertahan dari seni dan senjata Dharma yang mematikan. Namun, itu bisa bertahan dari serangan kesadaran Roh. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Hampir pada saat yang sama, sembilan serangan kesadaran Roh menghantam penghalang emas. Riak muncul satu demi satu di penghalang, menyerupai permukaan air. Lima serangan kesadaran Roh biasa dihentikan. Namun, empat lainnya yang berisi kekuatan keterampilan rahasia Esensi Spirit menabrak penghalang emas dan menciptakan riak yang meluas dengan cepat. Penghalang emas berasal dari Manik-Manik Doa Mingwang. Manik-Manik Doa Mingwang adalah harta yang mendukung Yayasan Daming Monasteri. Ini secara alami bukanlah sejauh mana kekuatan sebenarnya. Namun, Manik-Manik Doa Mingwang di pergelangan tangan kiri Suzimo sekarang adalah senjata Dharma yang rusak. Selanjutnya, Suzimo dibatasi oleh ranah kultifasinya dan tidak dapat memperbaiki senjata Dharma ini dengan benar. Karena itu, dia hanya mampu memanfaatkan 30 persen dari kekuatannya dengan sebaik-baiknya. Ledakan Dalam sekejap mata, penghalang emas itu hancur. Manik-Manik Doa Mingwang menjadi redup. Empat kesadaran Roh melonjak langsung ke tubuh Suzimo dan menerobos ke dalam kesadaran Rohnya, menyerupai binatang buas yang lapar. Di antara mereka adalah kesadaran Roh dari Black Sand Ridge, Gua Topan, dan penguasa wilayah sungai mengerikan. Kedua Roh Esensi sudah menyatu sepenuhnya dalam kesadaran Rohnya. Di atas panggung terate hijau, Esen Spirit baru duduk dalam posisi Lotus. Dia memiliki ekspresi dingin dan rambutnya terbelah di tengah, merah dan hitam, sedangkan mata kirinya merah dan mata kanannya hitam pekat. Meski dalam bentuk bayi, itu memancarkan aura kebanggaan dan dominasi yang bertahan dalam sejarah. Saat merasakan gangguan dari empat kesadaran Roh, Roh Esensi bangkit. Kesadaran Roh di sekitarnya sepertinya telah menyatu menjadi lautan dan bersinar dengan cahaya gemerlap yang bergemuruh dengan kencang. Enyah. Roh Esensi berdiri di atas panggung terate dan meraung, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk di dalam kesadaran Roh. Ledakan. Fluktuasi kesadaran Roh yang sangat kuat meledak dengan platform terate hijau sebagai pusatnya. Empat kesadaran Roh bertabrakan dengan kesadaran Roh Susimo. Dua dari kesadaran Roh langsung tenggelam. Dua kesadaran Roh yang tersisa luar biasa biadab dan merobek lapisan gelombang pasang yang mengamuk untuk mencoba dan dengan keras melahap kesadaran Roh Susimo. Salah satunya adalah bloodbath yang mengerikan dengan mata merah. Mulutnya melebar, memperlihatkan taringnya yang tajam saat mengunya Esensi Spirit Susimo. Tiba-tiba, sembilan lubang terate di platform terate melepaskan sinar cahaya yang melengkung membentuk busur yang indah dan terus-menerus mengelilingi Esensi Spirit Susimo. Uff, uff, uff. Sembilan sinar cahaya bentrok dengan bloodbath terus-menerus. Meskipun sembilan sinar cahaya tersebar, lubang muncul di bloodbath satu demi satu juga. Sebelum bisa mencapai Roh Esensi Susimo, Roh Esensi kelelawar darah menghilang. Dalam sekejap mata, hanya ada satu kesadaran Roh yang tersisa. Kesadaran Roh ini adalah Wim seukuran ibu jari dan yang paling kuat. Itu mengisi seluruh jalan dan akhirnya mendekat, ini tidak lain adalah keterampilan rahasia Esensi Spirit dari penguasa wilayah sungai mengerikan, awan soliter. Rambut panjang Roh Esensi Susimo menari tanpa angin. Cahaya surgawi bersinar satu demi satu dari mata hitam dan merahnya. Seketika, sisik merah muncul di tubuh Esensi Spirit dan membungkusnya dengan erat. Sisik naga kesadaran Roh. Ini adalah sesuatu yang diciptakan dari budidaya klasik mistik dari dua belas raja iblis dari hutan belantara besar. Dengan sisik naga kesadaran Roh ini, Roh Esensi Susimo mampu berkeliaran di dunia luar tanpa takut elemen meskipun dia berada di alam jiwa baru lahir. Kesadaran Roh Wim membuka mulutnya dan melahap Esensi Spirit Susimo ke dalam perutnya dengan ganas. Namun, segera setelah itu, kesadaran Roh Wim menggeliat dalam kesadaran Roh Susimo seolah-olah berada dalam kekacauan yang ekstrim. Sinar cahaya merah keluar dari tubuh kesadaran Roh Wim dan meningkat, tumbuh lebih jelas. Akhirnya, Wim itu berkobar. Dalam sekejap mata, itu lenyap ke dalam kehampaan. Esensi Spirit Susimo muncul kembali dan jauh lebih redup, jelas bahwa kerugiannya sangat besar. Namun, Mata Roh Esensi bersinar karena kegembiraan. Itu telah menyelesaikan serangan sembilan kesadaran Roh. Kartu Trufnya benar-benar habis untuk itu. Selain manik-manik doa Mingwang dan sisik naga kesadaran Roh, trate hijau penciptaan dilindungi oleh sembilan sinar cahayanya yang gemerlap. Ini adalah aspek menakjubkan dari penciptaan trate hijau yang ditemukan Susimo selama enam bulan terakhir. Di atas langit gunung Howling Moon, Susimo membuka matanya dan mengungkapkan senyum tipis. Sembilan iblis-iblis tingkat menengah di sekitarnya berakar di tempat dengan ekspresi beku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Setan-setan itu semuanya bingung. Meskipun pertarungan para spirit esens sudah lama narasinya, semuanya berakhir dalam sekejap mata. Satu-satunya hal yang dilihat iblis adalah sembilan cahaya surgawi melonjak menuju Susimo, lima di antaranya tersebar sementara empat di antaranya ditembakkan ke glabela Susimo. Segera setelah itu, dunia menjadi sunyi. Susimo membuka matanya dengan senyum tipis. Sembilan iblis-iblis tingkat menengah memiliki ekspresi yang terpukul. Mungkinkah mereka kalah? Sembilan iblis-iblis tingkat menengah tidak dapat membunuh pria ini dengan serangan kesadaran roh gabungan. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki ekspresi yang mengerikan. Pada kenyataannya, mereka kehilangan koneksi dengan kesadaran roh mereka saat mereka memasuki tubuh Susimo dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, kesadaran roh solitari Cloud adalah yang terakhir bubar. Melalui glabela Susimo, dia merasakan aura samar ras naga. Saya mengerti. Harta dari ras naga itu pasti senjata dharma kesadaran roh yang tersembunyi di dalam kesadaran roh orang ini. Awan soliter telah tercerahkan. Bab 832, penampilan naga sejati. Sembilan iblis-iblis itu terkesima dan tidak tersentak dari pingsan mereka. Namun, Susimo sudah menyerang. Pada titik pertempuran ini, sembilan iblis-iblis tingkat menengah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Guyuran Susimo mengedarkan kidarahnya dan suara gelombang tsunami melonjak di dalam tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Setan-setan itu terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Darah tsunami. Dia telah mengembangkan garis keturunannya sampai batasnya. Solitary Cloud memiliki ekspresi muram. Meskipun dia adalah binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan bangsawan, dia belum berkultivasi ke tahap itu. Berdebur. Susimo sudah menghilang dari tempatnya. Karena kecepatannya terlalu cepat, serangkaian bayangan berlama-lama di udara. Bang! Iblis-iblis tingkat menengah untuk sesat terganggu dan merasakan kekuatan dahsyat yang membuat tubuh besarnya terbang seketika. Saat dia masih di udara, dia meledak menjadi kabut darah dan mewarnai pegunungan menjadi merah. Iblis-iblis tingkat menengah lainnya telah jatuh. Ada delapan yang tersisa. Penguasa teritorial Black Sand Ridge memiliki tatapan dingin saat dia melambaikan ekor kalajengking tajamnya yang dicampur dengan racun. Dia menyerang ke arah Susimo dan berteriak, bunuh. Pria ini memiliki harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kematiannya akan menjadi kesempatan besar bagi kita semua. Tuan teritorial Guatopan berkata dengan dingin juga. Solitary Cloud tidak berkata apa-apa saat dia melewati awan, dia sudah menyerang Susimo dengan raungan. Di bawah pimpinan tiga penguasa wilayah, lima iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa menerjang ke depan sekali lagi. Bang, bang, bang! Delapan iblis-iblis raksasa mengelilingi Susimo. Susimo relatif lebih kecil seperti semut. Namun, setiap gerakan yang dia buat memiliki kekuatan kidarah yang menakutkan saat dia membalas serangan delapan iblis-iblis sepenuhnya. Tak satupun dari iblis-iblis ini adalah tandingannya dalam pertempuran jarak dekat. Sosok-sosok itu berkelok dan bermanuver satu sama lain. Setelah satu pertukaran, delapan iblis-iblis merasa seolah-olah tulang mereka hampir patah dan tubuh mereka terasa seperti terbelah. Solitary Cloud tampak lebih celaka. Dia marah dan menyerang ke depan dan membawa Susimo dengan dua pukulan. Pada akhirnya, beberapa cakarnya patah dan dia kesakitan yang tak tertahankan. Gerhana Pasir Hitam Penguasa Teritorial Black Sand Ridge melolong. Roh esensinya disalurkan kebatasnya saat dia merilis keterampilan rahasia ras Skorpion. Badai pasir hitam melonjak di sekelilingnya yang menyelimuti langit. Pasirnya terlihat seperti biasa. Namun, setiap partikel pasir dibentuk dengan kekuatan Dharma dan memiliki racun-beracun. Jika binatang iblis biasa memakan pasir hitam, mereka akan berubah menjadi kerangka hitam pekat dan daging mereka akan membusuk dalam 10 detik. Ini adalah seni iblis yang dirilis oleh Tuan Muda Black Sand Ridge sebelumnya. Namun, Susimo menghilangkannya bahkan tanpa goresan padanya. Meskipun penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam juga iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan Dharma dari seni iblisnya jauh lebih kuat dan jelas bahwa kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi. Susimo sedikit mengerutkan alisnya. Kedua esens spiritnya habis setelah pertarungan esens spirit dan sulit baginya untuk melepaskan artdarmic untuk pertahanan. Namun, gerhana pasir hitam sangat mematikan dan dia mungkin terluka jika dia mencoba bertahan dengan tubuh fisiknya sendiri. Ekspresi keyakinan melintas di mata Susimo. Karena itu masalahnya, inilah waktunya untuk mengakhiri banyak hal. Susimo mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang bisa saya lakukan juga. Sebelum hukumannya selesai, kisetan merah berputar di sekelilingnya dan dengan cepat menciptakan iblis kuno satu demi satu. Mereka seperti hidup dengan tatapan gemetar dan taring serta cakar yang mengancam. Ada sapi liar, beruang batu, kerasanguin, anakonda, kuda surgawi, macan raka, dan macan tutul angin. Ketujuh iblis itu berukuran besar dan memiliki aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka tingginya lebih dari seratus kaki, beberapa di antaranya lebih dari seratus kaki. Semuanya membunuh saat mereka menatap ke depan dengan mata merah. Dikelilingi oleh tujuh iblis kuno, meskipun Susimo jauh lebih kecil ukurannya, sepertinya dia adalah satu-satunya penguasa di alam semesta yang tak tertandingi. Apa itu? Ada apa dengan binatang iblis itu? Kebaikan, apa wujud asli pria ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang iblis? Petik 2 Serangkaian seruan terdengar dari atas dan bawah gunung Howling Moon. Di bawah cakrawala, tujuh iblis berdiri di udara dan memandang semua orang, seolah-olah mereka telah hidup selama-lamanya dan telah tiba di sini dengan melawan arus waktu. Setan-setan itu terkejut. Binatang iblis yang hadir tidak memiliki pengalaman untuk mengenali ini sebagai fenomena garis darah. Hanya solitary cloud yang bisa mengingat beberapa deskripsi dari kedalaman ingatannya. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia tampak bingung. Bloodbath Sonar Rilem Mata penguasa wilayah Guatopan Merah dan mematikan. Dia tidak bisa diganggu lagi saat dia melepaskan skill rahasia. Sonar Rilem adalah keterampilan rahasia yang unik untuk ras kelelawar. Jika seseorang tidak siap, gendang telinga mereka akan hancur saat skill rahasia dilepaskan. Faktanya, binatang iblis yang lebih lemah mungkin roh esensinya dihancurkan oleh alam sonar. Di dalam kehampaan, riak muncul. Keterampilan rahasia Sonar Rilem sudah terwujud dan melonjak menuju Suzimo dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tatapan Suzimo acuh tak acuh dan dia tidak bergerak saat membuka mulutnya. Tujuh iblis yang mengelilinginya membuka mulut mereka juga, menirunya. Mengaung. Raungan bergema dari mulut Suzimo dan tujuh iblis, melonjak ke depan pada saat yang sama dengan kekuatan yang cukup untuk melahap gunung dan sungai. Sonar Rilem dari teritorial Lord of Cyclone Cave tampak tidak signifikan dibandingkan dengan raungan dan menghilang ke dalam kehampaan seketika. Delapan iblis jahat di sekitarnya bergidik. Ada beberapa iblis-iblis tingkat rendah di bawahnya yang tidak berhasil mengelak tepat waktu. Bibir, mata, lubang hidung dan telinga mereka berlumuran darah dengan cara yang mengerikan. Roh iblis di pegunungan bahkan tergeletak di tanah, menggigil ketakutan. Solitary Cloud bergidik dan terbangun dari tidurnya. Telinganya berdengung dan berdenging kesakitan saat dia melihat ke arah Suzimo secara naluriah. Pergilah. Suzimo berteriak dan tujuh iblis kuno di sekitarnya menyerbu ke depan. Salah satu pikiran iblis-iblis tingkat menengah menjadi kosong karena keterkejutan dan dia kehilangan ekspresi. Macan neraka menyerbu ke depan dan mengunyah kepala yang pertama dengan satu gigitan, membunuhnya bersama dengan roh esensinya. Tujuh iblis menyerang tujuh iblis-iblis tingkat menengah. Solitary Cloud adalah satu-satunya tanpa iblis yang menyerang ke arahnya. Namun, tepat saat awan solitary melihat Suzimo, yang terakhir berbalik dan bertemu dengan tatapannya. Segera setelah itu, awan solitary melihat sesuatu yang mengejutkannya. Suzimo memiliki tatapan dingin. Di belakangnya, ada sosok binatang iblis yang panjang dan ramping. Itu terlihat samar-samar dan melingkar di lehernya saat itu berputar ke atas. Itu adalah iblis kedelapan. Sosok raja iblis dibentuk dan itu menyerupai Wim dan Anaconda. Namun, penampilannya kabur dan tidak bisa dilihat dengan sangat jelas. Mungkinkah iblis itu seorang Wim? Sebelum pemikiran Solitary Cloud selesai, dia melihat ke bawah perut iblis kedelapan dan tatapannya perlahan membeku. Ada empat cakar di bawah perut iblis itu. Wim selahir dengan dua kaki. Naga sejati memiliki empat kaki. Segera setelah itu, pupil Solitary Cloud mengerut. Secara mengerikan, sisik muncul satu demi satu di permukaan orang itu dan langsung menutupi tubuhnya. Set! Solitary Cloud tersentak dengan ekspresi terpukul saat kemungkinan menakutkan terlintas di benaknya. Tidak ada harta karun dari ras naga. Hanya ada naga sejati. Aura ras naga terpancar dari naga sejati di hadapannya. Tidak heran mengapa orang ini begitu kuat dalam pertempuran dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Tidak heran mengapa orang ini dengan berani menyatakan bahwa Wim seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan wujud asli orang tersebut. Impian seumur hidup Wim adalah berubah menjadi naga. Dan sekarang, dia telah menyaksikan naga sejati. Gedebuk. Solitary Cloud sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Bab 833, tenang. Turunnya fenomena Blutlin menghancurkan harapan terakhir dari penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclonec F. Kedua penguasa wilayah benar-benar ketakutan, kemampuan ini berada di luar pemahaman mereka. Tanpa ragu, mereka berdua memilih untuk kabur. Ketika penguasa wilayah mereka berlari, iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak bisa diganggu dan berbalik untuk melarikan diri juga. Namun, kedua penguasa wilayah adalah yang pertama bereaksi dan kecepatan mereka juga lebih cepat dari yang lain. Keduanya berhasil melarikan diri dari area efek fenomena Blutlin dengan selebar rambut. Iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak seberuntung itu. Ketika bovine liar, keras sanguin, dan iblis lainnya menyerang ke depan, semuanya terbunuh. Daging mereka berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis dan roh esensi mereka padam di tempat. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di sisi lain dari medan perang, penguasa wilayah sungai Gasly berlutut di tanah dengan ketakutan yang tak terlukiskan, tidak ada yang bisa memperhatikan hal itu pada titik pertempuran ini. Penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave memiliki ide yang sama dan keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Penguasa teritorial Black Sand Ridge kembali kewujud manusianya. Bentuk kalajengkingnya yang besar tidak nyaman untuk melarikan diri di antara hutan lebat dengan pepohonan tinggi. Sebaliknya, setelah dia dalam bentuk manusia, dia menjadi lebih gesit dan menjadi target yang lebih kecil. Desir Penguasa wilayah dari Black Sand Ridge berlari dengan sekuat tenaga dan merasakan angin menderu di samping telinganya, punggungnya terasa dingin dan bersimbah keringat. Begitu aku kembali ke Black Sand Ridge, aku pasti akan mengumpulkan ahli yang kuat dan kembali sekali lagi. Dia memiliki ekspresi murka dan melolong di dalam hatinya. Dia adalah seorang penguasa wilayah dan telah memerintah di Black Sand Ridge selama beberapa ribu tahun. Secara alami, dia terhubung dengan baik dan mengenal banyak ahli yang kuat. Tidak mungkin dia akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah setelah kekalahan besar kali ini. Saat dia melarikan diri, roh esensnya berdenyut-denyut kesakitan karena beban intens yang berkepanjangan yang dilakukannya. Meski begitu, perasaan bahaya di belakangnya tidak lenyap dan mengikutinya seperti bayangan. Lebih jauh lagi, itu terasa lebih menekan. Bisakah dia mengejarku? Penguasa teritorial Black Sand Ridge tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali. Satu putaran itu membuatnya takut dan kakinya lemas. Tidak jauh di belakangnya, petir ungu melonjak ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilatan petir. Jarak antara mereka berdua semakin berkurang dengan cepat. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam tahu bahwa petir ungu itu tidak lain adalah binatang iblis bernama Mo. Pelarian ungu. Itu adalah teknik melarikan diri dari Purple Thunder Manual. Meskipun kekuatan dan kecepatan ledakan teknik melarikan diri ini tidak bisa dibandingkan dengan Blood Escape, hal baiknya adalah tidak ada gejala sisa pada tubuh. Tuhan, tolong selamatkan aku. Penguasa teritorial Black Sand Ridge tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia bersujud ke arah Susimo dan berteriak, Aku bersedia tunduk padamu. Keduanya sangat dekat. Penguasa teritorial Black Sand Ridge ketakutan dengan ekspresi bingung, tampak seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya. Jika itu orang lain, mereka akan lengah pada saat itu. Namun, saat penguasa wilayah dari Black Sand Ridge berbicara, dia melingkarkan lidahnya dan seberkas cahaya hitam keluar. Itu membawa bau busuk menjijikan dan meledak ke arah wajah Susimo. Sebenarnya, senjata dharmik yang diambil oleh Mystic Magnet Mountain bukanlah senjata destini dharmik miliknya. Jarum racun hitam ini. Jarum racun hitam ini dimurnikan siang dan malam menggunakan racun paling beracun di dalam tubuhnya, racun ekor kalajengkingnya. Racun itu adalah sesuatu yang bahkan binatang buas berdarah murni tidak bisa menahan. Dengan gerakan ini, dia berhasil melarikan diri dari ambang kematian berkali-kali dengan membunuh lawan-lawannya. Ada banyak iblis-iblis tingkat menengah dalam lembah seribu iblis yang luas. Tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa wilayah tanpa beberapa kemampuan. Metodenya mungkin berhasil melawan orang lain. Sayangnya, itu tidak berguna melawan Suzimo. Suzimo mengembangkan klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar dan memiliki persepsi rohnya. Dia merasakan bahaya saat penguasa teritorial Black Sand Ridge berbalik. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari mata kanannya, menyerupai matahari yang terik. Seketika, air hujan di sekitar mereka menguap. Itu adalah teknik visual, Illumination Dragon Eye. Sebuah kolom cahaya menembus kehampaan melalui jarum racun hitam di udara dan menembus kepala penguasa wilayah Black Sand Ridge seluruhnya. Jarak antara mereka berdua terlalu dekat. Dengan kata lain, penguasa wilayah dari Black Sand Ridge tidak bisa menghindari gerakan membunuh itu sama sekali. Tidak ada darah yang menetes. Daerah di sekitar luka terbakar. Cahaya dari jarum racun hitam meredup saat jatuh. Bahkan senjata Destiny Darmic tidak berguna melawan serangan Illumination Dragon Eye. Mata penguasa teritorial Black Sand Ridge membelalak. Ekspresinya membawa ancaman yang sama tepat sebelum dia meluncurkan penyergapan, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka gerakan pembunuhannya akan dimentahkan oleh Suzy Moe dengan begitu mudah. Kurang dari itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dalam sekejap mata. Seorang penguasa wilayah telah jatuh. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke Black Sand Ridge. Suzy Moe memiliki ekspresi dingin saat dia melambaikan jubahnya. Dia mengumpulkan tas penyimpanan penguasa wilayah dari Black Sand Ridge dan berbalik untuk pergi tanpa melihat mayatnya. Dia harus menyelesaikan penguasa teritorial Guatopan dan sungai mengerikan masih. Dengan kecepatan kilat, Suzy Moe menghilang dari tempatnya dan menghilang ke dalam hutan. Saat tiba di udara di atas gunung Holy Moon, Serigala Hitam dan Chan Rui mendekat. Keduanya memiliki ekspresi aneh dan ingin berbicara tetapi berhenti. The Solitary Cloud of Territorial Lord berdiri di samping mereka berdua. Suzy Moe sedikit mengerutkan alisnya. Apakah Solitary Cloud mencoba mengancamnya dengan menyandera Serigala Hitam dan Chan Rui? Sebelum pikiran itu selesai, Awan soliter mengambil langkah pertama untuk berjalan menuju Suzy Moe. Dengan gedebuk, dia berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya. Tuan Teritorial, saya bersedia menjadi bawahan Anda dan memimpin semua iblis sungai di sungai mengerikan untuk tunduk kepada Anda. Suzy Moe hendak berbicara ketika Solitary Cloud membalik telapak tangannya, mengungkapkan esensi spirit yang lemah di dalamnya. Itu adalah kelelawar berwarna darah. Solitary Cloud berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Teritorial, ini adalah bloodbath dari Cyclone Kev yang lolos sebelumnya. Aku sudah menangkapnya. Petik 2. Suzy Moe mengangkat alisnya. Wim ini memang menarik. Tidak hanya Wim tunduk padanya, yang pertama bahkan menangkap penguasa wilayah Gua Topan yang telah melarikan diri. Solitary Cloud bertanya, Tuan Teritorial, bagaimana kita harus menangani kelelawar ini? Bunuh itu. Suzy Moe melambaikan tangannya. Tanpa ragu-ragu, Solitary Cloud mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi dari penguasa wilayah Gua Topan. Tanpa perintah Suzy Moe, Solitary Cloud tidak bangkit dan hanya berlutut dengan patuh di hadapannya. Serigala Hitam dan Chandrui saling pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sikap Solitary Cloud terhadap Suzy Moe aneh. Sepertinya dia tidak menyerah karena kekuatan Suzy Moe. Sebaliknya, sepertinya ada rasa hormat dan ketakutan dari lubuk hatinya. Keduanya bingung. Meskipun orang luar biasanya memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasinya, keduanya sama sekali bingung. Kedua belah pihak bertikai sebelumnya. Tiba-tiba, satu pihak berlutut ketakutan dan bersujud. Suzy Moe menatap Solitary Cloud dengan tatapan dalam di matanya. Ekspresi Solitary Cloud penuh hormat dan sama sekali tidak munafik. Karena garis keturunan dan kekuatan tempur Solitary Cloud layak, Suzy Moe melambaikannya. Bangkit. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi salah satu wakil penguasa wilayah di Gunung Holy Moon. Petik 2. Dimengerti. Solitary Cloud senang dan bangkit. Terlepas dari penyerahan penguasa wilayah Sungai Gasly, penguasa wilayah dari Black Sand Ridge dan Gua Topan telah jatuh dan kedua wilayah tersebut tidak memiliki pemilik. Suzy Moe bermaksud untuk memasukkan dua wilayah itu di bawah Gunung Holy Moon dan saat ini, dia kekurangan asisten seperti Solitary Cloud. Bab 834, 100 tahun kemudian. Setelah pertempuran, mayat berserakan di mana-mana dalam pemandangan yang menghancurkan. Namun, binatang iblis dari Gunung Holy Moon yang selamat sangat bersemangat saat mereka mengumpulkan berbagai piala perang dari tanah. Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Awalnya, Gunung Holy Moon berada diambang kehancuran. Namun, dengan kedatangan satu orang, pasang surut telah berubah total. Setan-setan itu mengangkat kepala mereka dan melihat sosok di puncak Gunung-Gunung Holy Moon dengan penghormatan di mata mereka. Ada semangat yang tak terlukiskan di tatapan mereka. Di dunia iblis, keyakinan mereka adalah bahwa yang kuat adalah yang tertinggi. Setelah pertempuran ini, kebangkitan Gunung Holy Moon tidak bisa dihindari dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Raja Tikus membusungkan dadanya dengan bangga saat dia berjalan melewati kerumunan dengan penyanggai yang mengesankan. Dari waktu ke waktu, iblis yang lebih rendah akan mendekat dengan ekspresi yang mengembara dan memberinya rampasan perang. Dia memang berhak untuk bangga. Tidak peduli apa, dialah yang membawa Susimo ke sini dari medan perang kuno. Di antara iblis, dia juga yang pertama berkenalan dengan Susimo. Fakta itu saja memberinya status yang tak tergoyahkan di antara iblis. Di puncak gunung, monyet, harimau roh dan king-king turun dengan darah di sekujur tubuh mereka, beberapa dari mereka dan beberapa dari orang lain. Cece, luar biasa. Monyet menepuk bibirnya dan menyeringai, seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan sakit di tubuhnya. Akhirnya ada pertempuran hebat yang bisa memuaskannya setelah dia menjadi iblis-iblis. Bersama dengan harimau roh dan king-king, mereka bertiga memburu iblis-iblis dari Black Sand Ridge dan Gua Topan sejauh puluhan kilometer dan baru saja kembali. Meskipun Little Fox sudah beradaptasi dengan kehidupan di hutan, dia tidak suka membunuh. Dia tidak mengejar binatang iblis dari dua wilayah yang melarikan diri dan kembali ke sisi Susimo sejak lama. Pergi dan istirahat untuk memulihkan diri dulu. Susimo tersenyum. Mungkin ada lebih banyak pertempuran di masa yang akan datang. Dia sudah siap untuk menuju ke Black Sand Ridge dan Cyclone Calf dan mengklaim wilayah di bawah komandonya. Baik itu tuan teritorial atau tuan, secara alami akan lebih baik bagi mereka jika mereka menduduki lebih banyak wilayah. Semakin besar wilayah mereka, semakin banyak binatang iblis di bawah komando mereka. Ini juga berarti bahwa mereka akan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya seperti mineral alam, material, tumbuhan roh, dan harta karun. Tuan Teritorial, terima kasih telah melindungi Gunung Howling Moon. Serigala hitam membungkuk dalam-dalam ke arah Susimo. Tanpa Susimo, hasil pertempuran hari ini akan sangat berbeda. Gunung Howling Moon akan lenyap, dibagi oleh Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Gasly River. Tapi sekarang, tidak hanya sungai mengerikan yang dikirim, wilayah Gunung Howling Moon telah meluas lebih dari dua kali lipat. Pada pemikiran itu, Serigala hitam menoleh untuk melihat ke awan soliter secara naluriah. Itu bisa dimengerti mengapa penguasa teritorial Black Sand Ridge dan Cyclone Cave dikalahkan. Itu karena mereka lemah. Di antara mereka, penguasa wilayah sungai mengerikan berperilaku paling aneh. Dua penguasa wilayah lainnya memiliki kemiripan harapan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, pria ini memilih untuk langsung menyerah. Pada saat itu, Solitary Cloud berkata, Tuan Teritorial, kamu sepertinya selalu sendirian. Apakah Anda belum memiliki tunggangannya? Petik 2. Tidak. Su Zimo menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Itu bagus. Solitary Cloud senang dan buru-buru berkata, Tuan Teritorial, biarkan aku menjadi tungganganmu. Serigala hitam dan Can Rui sama-sama merenungkan mengapa awan soliter tunduk dan apakah yang terakhir memiliki niat yang licik. Namun, rahang mereka hampir jatuh ke tanah saat mendengar itu. Ini bukan hanya penyerahan belaka. Dia hampir terkapar di tanah sepenuhnya. Di mana di dunia ini akan ada binatang iblis yang akan menawarkan menjadi tunggangan bagi orang lain. Mungkin bisa dimengerti jika mereka menghadapi ahli tertinggi atau Tuan, tapi ini adalah iblis-iblis tingkat rendah tepat di depan mereka. Tidak apa-apa. Su Zemo mengabaikannya. Anda adalah wakil penguasa wilayah dari Gunung Holy Moon. Ini akan menurunkan statusmu secara signifikan jika kamu menjadi tungganganku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Solitary Cloud juga melambai. Kalau begitu aku tidak akan menjadi wakil penguasa wilayah. Aku hanya akan menjadi tungganganmu. Petik 2 Baik Black Wolf dan Chan Rui tercengang. Solitary Cloud Cloud adalah penyendiri yang paling sombong di wilayah ini. Sebagai binatang buas berdarah murni, dia memang memenuhi syarat untuk memiliki sikap itu. Namun, apa yang terjadi di sini? Bukankah perbedaan sikapnya sebelum dan sesudah terlalu besar? Bisakah dia mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi tunggangan Tuan Teritorial? Itu adalah pikiran sekilas dan tidak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkannya. Sebenarnya, memang ada keuntungan besar bagi Solitary Cloud untuk menjadi tunggangan Suzimo. Setelah Solitary Cloud menyimpulkan wujud asli Suzimo, dia mengumpulkan bahwa dia bisa menemani yang terakhir dan berkultivasi bersama dengannya jika dia menjadi tunggangan yang terakhir. Bahkan jika dia hanya bisa menyerap jejak aura dari ras naga, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan untuk kultivasi awan soliter. Perlombaan naga. Itulah eksistensi yang pernah berkuasa di era primordial. Dalam pikiran awan soliter, dia membayangkan bahwa sebagai seseorang dari ras naga, Suzimo pasti datang ke tempat kecil acak ini untuk menjadi penguasa wilayah hanya untuk bersenang-senang. Begitu dia bersenang-senang, dia pasti akan kembali. Jika Solitary Cloud bisa mengikuti Suzimo untuk kembali ke tanah suci ras naga, kemungkinan Dragon Eficiation-nya akan jauh lebih besar. Suzimo merenung sejenak dan sudah menebak pikiran awan soliter. Apakah kamu yakin? Dia tersenyum tipis dengan tatapan aneh. Pastinya, saya tidak akan menyesalinya. Petik 2 Solitary Cloud menganggup dengan cepat. Aku bersedia bersumpah darah dan mengikutimu seumur hidup. Tidak perlu. Suzimo melepaskannya dan memotongnya. Jika Anda bersedia melakukannya, kami akan mengikuti niat Anda. Terima kasih Tuhan. Solitary Cloud telah mengubah caranya menyapa Suzimo. Status Anda sebagai wakil penguasa wilayah akan tetap tidak berubah. kembali, memulihkan diri dan bersiap untuk menyerang Black Sand Ridge dan Cyclone Kev. Suzimo berkata dalam-dalam. Dimengerti. Solitary Cloud membungkus sebagai jawaban. Suzimo berdiri di puncak gunung dengan monyet, harimau roh, rubah kecil dan king-king di belakangnya. Rambut merahnya bertumpu di pundaknya saat dia melihat kekejauhan dengan tatapan yang dalam dan bergumam. Mulai hari ini, kami berlima bersaudara akan mulai memerintah di hutan yang luas. Suzimo menatap ke utara dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia jauh dari tanah airnya dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. King-king, cepat, lihat. Saya dengan susah payah menggali kalung mutiara yang indah ini secara pribadi dari mayat. Ini sangat cocok dengan Anda. Petik 2. Enyah, kau membuat saya jijik. Fufu, Brother Tiger, kamu pasti tidak akan tahu bagaimana cara membujuk seorang gadis, kata Foxy dengan nada menggoda. Kesedihan di mata Suzimo menghilang ketika dia mendengar tawa di sekitarnya dan dia tersenyum ramah. Setidaknya, dia tidak akan bosan di masa depan dengan monyet, roh harimau, king-king dan rubah kecil di sekitarnya. Badai ditakdirkan untuk menimpa lembah seribu iblis karena mereka berlima. Sebulan kemudian, Pasukan Howling Moon Mountain dibagi menjadi dua, dipimpin oleh Suzimo dan Solitary Cloud untuk menaklukkan Black Sand Ridge dan Cyclone Kev. Solitary Cloud bertarung melawan iblis Cyclone Kev selama setengah hari dan yang terakhir menyerah. Suzimo turun ke Black Sand Ridge dan membunuh setengah dari ras Black Scorpion, yang menyebabkan penyerahan instan oleh iblis Black Sand Ridge. Setelah itu, dalam waktu kurang dari setengah tahun, Howling Moon Mountain menggabungkan Black Sand Ridge dan Cyclone Kev sepenuhnya dan wilayah di bawah komando mereka di peta berkembang pesat. Nama Gunung Howling Moon menyebar dengan liar. Pada hari-hari setelahnya, Gunung Howling Moon terlibat dalam beberapa penaklukan lagi terhadap wilayah di sekitarnya dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Wilayah Gunung Howling Moon diperluas sekali lagi. Nama Setan Mo terkenal. Banyak ahli datang untuk menghormati Demon Mo dan tunduk pada kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan Gunung Howling Moon tumbuh lebih jauh. Menjelang akhir, Su Zemo jarang muncul. Awan soliter, serigala hitam, dan iblis lainnya memegang benteng dan itu cukup untuk memastikan kelanjutan pembangunan Gunung Howling Moon. Pasir waktu mengalir dengan bebas. Dalam sekejap mata, seratus tahun berlalu. Bab 835, seribu setan bertemu. Puncak Gunung Howling Moon. Sesosok berdiri tertiup angin dengan tangan di belakang punggungnya. Jubahnya berkibar, rambut merahnya menari-nari dan matanya jernih dengan tatapan sedalam lautan. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan tampak seperti seorang sarjana berusia 20-an, waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas sama sekali di wajahnya. Satu-satunya petunjuk usia adalah melalui tatapan sedih di matanya dari waktu ke waktu. Su Zemo menatap kekejauhan dengan ekspresi termenung. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jalan kultivasi tidak ada habisnya dan menyebabkan seseorang kehilangan pandangan dunia. Pada saat inilah dia beresonansi dengan gagasan itu secara mendalam. Seratus tahun mungkin seumur hidup bagi manusia di alam sekuler. Namun, untuk Naschen Souls dengan rentang hidup seribu tahun, itu tidak berarti banyak. Segalanya masih damai di Howling Moon Mountain setelah seratus tahun. Namun, tidak ada yang tahu jika sesuatu yang besar terjadi di dunia kultivasi atau jika ada penjelmaan paragon atau monster yang lahir. Su Zemo tidak tahu apakah kenalan lamanya baik-baik saja. Dia tidak beristirahat selama seratus tahun terakhir. Saat ini, ranah kultivasinya berada di puncak ranah jiwa baru lahir tahap menengah. Kecepatan budidaya ini tidak dianggap lambat untuk jiwa baru lahir. Lebih penting lagi, roh esensi Su Zemo telah memelihara penciptaan teratai hijau selama seratus tahun terakhir. Saat ini, teratai hijau penciptaan berada di kelas empat. Teratai hijau penciptaan tingkat empat tidak kalah dengan senjata kesempurnaan Lord Dharmik dalam hal kekuatan. Tidak hanya itu, Su Zemo menghabiskan sebagian besar usahanya selama seratus tahun terakhir untuk meneliti buku kuno yang ditinggalkan oleh sekte-sekte makam perkasa. Buku kuno mencatat banyak upaya dan metode dari para pendahulu tentang bagaimana manusia tanpa akar roh harus berusaha untuk berkultivasi. Kematian Su Hong dan penderitaan warga negeri yang berdampak besar pada Su Zemo. Itulah alasan mengapa dia bersumpah bahwa dia ingin mendirikan dao dan mengubah nasib makhluk hidup di dunia. Daonya akan memungkinkan semua orang tanpa akar roh untuk berkultivasi sehingga mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Dia telah memperoleh banyak manfaat selama seratus tahun terakhir. Sebenarnya, baik itu untuk tahu yang abadi, Buddha, Iblis atau Iblis, pembentukan inti adalah penghalang paling penting. Su Zemo menemukan bahwa selama seseorang menerobos dari alam formasi inti dan mengembangkan roh esensi, fungsi akar roh hampir dapat diabaikan. Dengan kata lain, akar roh hanyalah batu loncatan ke jalur kultivasi. Yang lebih penting adalah orang membentuk inti emas tanpa adanya akar roh. Secara alami, itu adalah sesuatu yang dapat dicapai melalui budidaya Iblis. Namun, Su Zemo tidak bisa membiarkan seluruh dunia mengikuti jejaknya di mana mereka akan dikucilkan oleh sebagian besar pembudidaya manusia lainnya di akhir kultivasi mereka. Su Zemo meneliti buku kuno itu dan membuat banyak hipotesis di sepanjang garis pemikiran itu, memperoleh wawasan yang mendalam dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak menyerah pada seni Dharma dari Jiwayin, buku pedoman Guntur Ungu dan Sutra Rulai Hari Agung, ia melatih dan memahaminya secara konstan juga. Saat itu, kolom cahaya berwarna darah melonjak di cakrawala yang jauh. Itu menembus awan dan menghilang segera setelah itu. Kolom cahaya darah sangat jauh dari gunung Holy Moon dan lokasi tepatnya tidak diketahui. Su Zemo mengerutkan alisnya sedikit saat dia menatap cahaya darah yang menghilang. Sensasi yang akrab muncul di benaknya untuk sesaat. Awan soliter. Su Zemo memanggil dengan lembut. Dalam kegelapan tidak jauh di belakangnya, sesosok melesat keluar. Itu adalah penguasa teritorial asli sungai mengerikan dan tunggangan Su Zemo saat ini. Awan soliter. Solitary Cloud masih iblis-iblis tingkat menengah seratus tahun kemudian. Namun, auranya lebih murni dan tatapannya tampak lebih tajam, jelas bahwa dia telah berkembang pesat dalam kultifasinya. Setiap kali Su Zemo berkultifasi selama bertahun-tahun, Solitary Cloud mengawasi dari samping. Setiap kali Su Zemo mengolah bagian yin spirit dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness, dia akan memancarkan aura ras naga yang memberikan manfaat besar bagi Solitary Cloud. Su Zemo bertanya, tahukah kamu apa kolom darah yang menusuk surgawi tadi? Kemungkinan besar dari laut darah seribu tahun. Solitary Cloud menjawab, laut darah seribu tahun. Su Zemo bergumam pelan. Awan soliter menjelaskan, laut darah seribu tahun adalah sebuah danau di tengah lembah seribu iblis. Alasan mengapa disebut laut adalah karena memiliki luas permukaan yang besar dan tepinya tidak dapat dilihat dengan satu pandangan pun. Petik 2 Selain itu, laut ini sangat aneh. Warna laut semakin gelap seiring berjalannya waktu. Dalam seribu tahun, itu akan mencapai puncaknya dan laut akan menjadi semerah darah. Petik 2 Su Zemo bertanya lagi, apa yang orang ketahui tentang laut darah seribu tahun? Awan soliter melanjutkan, dikatakan bahwa laut darah mengumpulkan darah esensi dan jiwa binatang iblis yang telah jatuh selama seribu tahun terakhir. Jika iblis-iblis dapat berkultivasi di dalam, mereka akan tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Petik 2 Su Zemo mengangkat alisnya dan bertanya, jika itu masalahnya, bukankah laut darah akan menjadi tempat yang berharga di mana perkelahian dan pembantaian terjadi setiap saat karena semua orang bersaing untuk itu. Itu memang kasus awalnya. Solitary Cloud mengangguk. Namun, kemudian, pertempuran menjadi terlalu sengsara dan meningkat. Faktanya, bahkan tuan teritorial berlevel tinggi jatuh satu demi satu. Karena itu, tujuh tuan besar dari lembah seribu iblis memutuskan untuk mengakhiri perang dan membuat semua orang berbagi laut darah seribu tahun. Petik 2 Laut darah terbuka sekali setiap seribu tahun dan ada total sepuluh tempat. Tujuh tuan masing-masing akan mengirim tuan teritorial di bawah pemerintahan mereka untuk memperjuangkan sepuluh posisi. Petik 2 Su Zemo tidak bisa membantu tetapi bertanya pada saat itu, karena laut darah seribu tahun begitu menakjubkan, mengapa iblis-iblis tingkat tinggi tidak pergi ke sana untuk berkultivasi. Ada batasan kekuatan di dalam laut darah. Dorongan untuk iblis-iblis tingkat tinggi yang membudidayakannya tidak signifikan. Untuk iblis-iblis tingkat rendah, roh esensi dan tubuh fisik mereka tidak dapat menahan kekuatan laut darah. Oleh karena itu, iblis-iblis tingkat menengah secara alami paling cocok untuk berkultivasi di sana. Solitarik laut merenung sejenak. Tentu saja, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah jika kamu memasuki laut darah dan berkultivasi di dalamnya. Su Zimo mengangguk. Ginseng darah bergizi jiwa dan bahan habis pakai pemurnian roh lainnya yang dia peroleh di medan perang kuno telah lama digunakan dalam seratus tahun terakhir. Bahkan tingkat penciptaan teratai hijau sekarang mengalami hambatan karena ranah budidaya Su Zimo. Bahkan jika dia memasuki pengasingan dan berkultivasi selama ratusan atau seribu tahun, mungkin tidak ada kemajuan apapun untuk kemacetannya. Pada saat seperti ini, seorang kultivator harus menjelajah dunia. Terobosan bisa datang dalam bentuk peluang atau pertempuran besar. Mungkin, seseorang bahkan mungkin terinspirasi di tempat asing dan mencapai terobosan tiba-tiba juga. Melalui kata-kata Solitary Cloud, kesempatan untuk berkultivasi di laut seribu tahun darah adalah hal langkah yang tidak boleh dilewatkan. Namun, ada sangat sedikit posisi yang tersedia dan pasti akan ada pertempuran sengit yang terlibat jika Susimo ingin mendapatkannya. Dia bertanya lagi, bagaimana saya bisa mendapatkan posisi untuk berkultivasi di laut darah. Seribu setan bertemu. Solitary Cloud menjawab, sebulan kemudian, seribu dimenmit akan diselenggarakan di sekitar laut darah seribu tahun. Pada saat itu, tuan dari seribu lembah iblis dan banyak tuan teritorial akan tiba. Ini kesempatan besar bagi ras iblis. Petik 2. Dia merenung sejenak dan menjelaskan, Tuan Mo, jika Anda ingin mengambil bagian di dalamnya, kita harus mengunjungi tuan yang bertanggung jawab atas gunung Holy Moon dulu. Tuan berada di atas tuan teritorial. Ada tujuh tuan di lembah seribu iblis. Di bawah setiap tuan adalah tuan teritorial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan awan soliter belum bertemu tuan yang bertanggung jawab atas gunung Holy Moon. Dikatakan bahwa tuan adalah kera iblis dan tinggal di Ape Chatter Ridge. Baiklah, kita akan pergi ke Ape Chatter Ridge tiga hari kemudian. Su Zemo tidak ragu-ragu karena dia sudah memutuskan dan segera memberikan perintah. Bab 836, 10 Penguasa Teritorial Besar Su Zemo tidak membawa banyak orang untuk perjalanan itu. Selain monyet dan tiga lainnya, ada awan soliter dan raja tikus. Serigala Hitam dan Can Rui tetap tinggal di gunung Holy Moon untuk menjaga wilayah itu jika wilayah lain mencoba mengambil kesempatan dan menyerang. Solitary Cloud kembali kewujud aslinya dari Wim dan Su Zemo bersama dengan semua orang naik di punggungnya. Karena Solitary Cloud adalah binatang buas berdarah murni dan iblis-iblis tingkat menengah, ada beberapa binatang iblis yang cukup bodoh untuk menyerbu mereka di sepanjang jalan. Kelompok mereka melintasi pegunungan dan punggung bukit melalui lusinan wilayah selama berhari-hari. Setelah hampir setengah bulan, mereka akhirnya tiba di sekitar Ape Chatter Ridge. Di depan mereka ada hutan yang megah. Alasan mengapa itu disebut megah adalah karena setiap pohon kuno di hutan sebelumnya sudah ada sejak lama. Semuanya mengjulang tinggi ke langit dengan cabang dan dedaunan yang indah. Mereka memiliki batang tebal yang menyerupai pilar dan tanaman merambat yang menusuk surgawi yang melingkari permukaan mereka seperti anakonda raksasa. Ukuran semua orang dalam kelompok Su Zemo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketebalan akar pohon kuno. Hanya ada sedikit cahaya di dalam seluruh hutan dan tempat itu tampak menakutkan. Solitary Cloud kembali ke bentuk manusianya dan semua orang turun. Tak satupun dari mereka bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatap hutan. Tanpa disadari, semuanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Su Zemo bertanya, Awan soliter, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Overload of Ape Chatter Ridge? Ada tujuh tuan di lembah seribu iblis. Dikatakan bahwa kera iblis ini telah memegang posisinya untuk waktu yang lama, mungkin lebih dari lima ribu tahun. Solitary Cloud menjawab, dia telah memerintah selama lima ribu tahun. Ekspresi Su Zemo berubah suram. Tuan bukan hanya iblis-iblis level tinggi, tapi juga eksistensi terkuat di antara iblis-iblis level tinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari rekan-rekan mereka yang bisa menguasai suatu tempat. Su Zemo merasa tidak nyaman mengunjungi Overload tiba-tiba tanpa mengetahui apa-apa tentang yang terakhir. Bagaimanapun, dia berada di puncak ranah jiwa baru lahir tahap menengah sekarang. Jika dia melepaskan kartu trufnya sepenuhnya, ada peluang baginya untuk bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya. Namun, melawan iblis-iblis tingkat tinggi, atau bahkan Tuhan yang merupakan yang terkuat di antara iblis-iblis tingkat tinggi, Su Zemo pasti tidak memiliki kesempatan sama sekali. Selama pertarungan di puncak etiril, Bango Abadi Tua menerobos kemacetannya dan berubah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Pada saat itu, Asura memberitahu Su Zemo bahwa setelah menjadi iblis-iblis tingkat tinggi, binatang iblis akan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Energi roh tidak bisa menandingi kekuatan Dharma. Kekuatan Dharma tidak bisa menandingi kekuatan surgawi. Itu adalah penindasan mutlak dari level yang berbeda. Su Zemo menatap hutan gelap di depannya dan berkata dalam-dalam dengan tatapan cerah, semuanya, masa depan kita tidak pasti dengan perjalanan ke sini ke Ape Chatter Ridge. Tetap rendah hati dan jangan bertindak sembarangan. Petik 2. Su Zemo jarang menginstruksikan semua orang seperti itu. Kembali di Gunung Holy Moon, semua orang bisa berperilaku tanpa batasan. Namun, ini adalah Ape Chatter Ridge. Pemilik wilayah ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi. Selain itu, pasti ada lebih dari satu iblis-iblis tingkat tinggi di sini. Selain Solitary Cloud, kebanyakan dari mereka hanyalah iblis-iblis level rendah, perbedaannya adalah dua alam kultivasi utama. Jika terjadi perkelahian, mereka bisa dibunuh semudah semut. Pasti, pasti. Raja Tikus menganggup dengan cepat. Ekspresinya sudah pucat karena terkejut sebelum dia memasuki Ape Chatter Ridge. Tujuannya menuju ke sini awalnya adalah untuk memperluas wawasannya dan mengalami pertemuan seribu setan. Tapi sekarang, sebelum seribu iblis bertemu dimulai, dia sudah merasa penyesalan ketika mereka harus mengunjungi tuan. Roh harimau mengulurkan jarinya dan mendorong monyet dengan cara yang menggoda. Saudara monyet, pertama mengacu pada anda. Jangan sembrono. Petik 2. Enyah. Monyet menamparkan telapak tangan harimau roh itu. Meski begitu, dia tahu bahwa dia memang yang paling ceroboh di grup mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Ape Chatter Ridge, alasan mengapa Suzimo sangat berhati-hati adalah karena dia memiliki perasaan yang samar. Itu seperti intuisi. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Ape Chatter Ridge. Fufu, kenapa iblis-iblis level rendah dari wilayah tadi kenal bersenang-senang di sini? Tiba-tiba, tawa kecil datang tidak jauh. Semua orang mengerutkan kening dan berbalik. Angin hitam bertiup lewat. Setelah menghilang, lebih dari seratus iblis-iblis muncul, semuanya memiliki aura yang kuat dan tatapan gemetar. Ini semua iblis-iblis tingkat menengah. Pemimpinnya memiliki wajah kurus dengan bibir tipis dan hidung panjang bengkok yang menyerupai ilang. Tatapannya sangat tajam, penuh dengan penghinaan. Monyet mencengkram tinjunya dan sedikit warna merah melintas di kedalaman matanya saat dia memelototi orang ini. Roh harimau dan semua orang meratap di dalam hati. Masalah datang saat mengetuk pintu bahkan sebelum mereka memasuki AP Chatter Ridge. Pihak lain memiliki lebih banyak jumlahnya dan semuanya adalah iblis-iblis tingkat menengah yang kuat. Jika perkelahian terjadi, peluang kemenangan mereka tipis. Selain itu, benar-benar merepotkan untuk memiliki konflik tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Harimau roh dan semua orang menoleh untuk melihat monyet, takut dia akan memulai perkelahian di saat amarah dan memicu konflik. Monyet mengambil nafas dalam dan perlahan menutup matanya, menelan harga dirinya. Mengingat kepribadiannya yang biasa, dia akan langsung menyerang provokasi pihak lain, tidak mampu menahannya. Tidak peduli berapa banyak orang yang berada di ujung sana atau di alam kultivasi apa mereka, semuanya bisa menunggu sampai dia melawan mereka sampai akhir. Suzimo menunduk tanpa berkata apa-apa. Tuan, kelompok iblis lemah sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, Anda luar biasa. Cepat, lihat iblis tikus itu. Wajahnya pucat dan kakinya menggigil. Itu benar-benar tikus pengecut. Hahaha. Petik 2. Sekelompok setan tertawa. Tiba-tiba, monyet membuka matanya dan sedikit memamerkan giginya dengan tatapan mengancam. Tepat saat dia akan berbicara, raja tikus di samping melesat ke depan di depan monyet. Aku benar-benar terlalu pengecut. Heh. Saya telah membuat lelucon tentang diri saya sendiri untuk Anda, Tuan yang hebat. Petik 2. Raja tikus terlihat rendah diri dan tersenyum dengan sikap yang mengacau. Enyahlah. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Petik 2. Pria berhidung elang yang memimpin melambaikannya dengan ekspresi jijik saat dia mencibir. Aku bahkan takut mengotori tanganku membunuh iblis kecil seperti kalian. Ye ya, Anda benar pak. Raja tikus membungkus sambil tersenyum. Ayo pergi. Pria berhidung elang itu memberi isyarat dan sekelompok setan tertawa terbahak-bahak saat mereka memasuki Ape Chatter Ridge. Sepertinya itu adalah Yingli, salah satu dari sepuluh penguasa teritorial besar. Betul sekali. Selain dia, tidak ada yang berani bersikap sombong di Ape Chatter Ridge. Petik 2. Kudengar Yingli memiliki hubungan garis keturunan dengan pelindung besar Ape Chatter Ridge. Bahkan tanpa pelindung, kekuatan Yingli terbukti. Dia kemungkinan besar berada di antara tiga teratas dari sepuluh penguasa teritorial besar dan mungkin dalam perjalanan untuk menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Petik 2. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia mendengarkan diskusi tentang binatang iblis di dekatnya. Roh harimau, awan soliter dan yang lainnya diam-diam terkejut dengan rasa gentar yang tersisa. Monyet juga mengerutkan kening. Pelindung Ape Chatter Ridge sangat berbeda dari pelindung Gunung Holy Moon. Tanpa kesalahan, pelindung Ape Chatter Ridge haruslah iblis-iblis level tinggi. Untuk berpikir bahwa kita akan dengan santai bertemu dengan iblis-iblis dengan latar belakang yang begitu kuat, King-King menghela nafas. Kerubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah sepuluh penguasa teritorial besar yang mereka maksud. Ada beberapa ratus wilayah di bawah Ape Chatter Ridge dan Gunung Holy Moon hanyalah salah satunya. Solitary Cloud menjelaskan, di antara beberapa ratus penguasa wilayah, sepuluh yang terkuat disebut sebagai sepuluh penguasa wilayah agung. Orang ini sudah mengancam kami untuk kembali. Jika kita maju sembarangan dan menabrak mereka lagi, aku takut. Raja Tikus memiliki ekspresi gugup tetapi tidak melanjutkan berbicara. Jangan khawatir. Suzimo melepaskannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aku masuk. Dengan mengatakan itu, dia memimpin kelompok itu ke Ape Chatter Ridge. Bab 837, Kedatangan Tuan Ada lebih banyak binatang iblis setelah mereka memasuki Ape Chatter Ridge dan semua orang menuju ke arah tertentu. Ada banyak jalan bercabang di hutan dan jarak pandang redup. Meskipun tidak ada yang memimpin, kelompok Suzimo tidak tersesat mengikuti kelompok iblis di depan mereka. Kenapa tiba-tiba ada iblis-iblis level rendah? Apakah mereka di sini untuk mati? Petik 2 Iblis-iblis ini sepertinya berasal dari gunung Howling Moon atau yang lainnya. Kudengar itu adalah wilayah terbaru yang akan bangkit dan penguasa wilayah mereka adalah iblis-iblis level rendah. Petik 2 Haha, bahkan monyet bisa menguasai gunung tanpa harimau. Petik 2 Tidak jauh, iblis-iblis mengolok-olok kelompok Suzimo dan tertawa terbahak-bahak. Apakah mereka buta? Siapa bilang tidak ada harimau? Aku di sini. Roh harimau mengerutu pelan. Raja tikus mengeluarkan batuk lembut dan menghibur, paling tidak, gunung Howling Moon telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri. Kelompok mereka terus maju. Dua jam kemudian, keributan di depan semakin jelas. Ada orang-orang di sekitar dan ki iblis yang kaya melonjak ke udara, hampir menyelimuti seluruh hutan. Semua orang bersemangat dan tergesa-gesa dengan langkah kaki mereka. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari hutan dan penglihatan mereka meluas. Sebuah tanah datar besar muncul di dalam hutan dengan banyak iblis-iblis berkumpul. Meskipun semuanya dalam bentuk manusia, mereka memancarkan ki iblis yang bergemuruh dan itu sangat hidup. Sebuah platform tinggi dibangun di depan di mana ada kayu bulat dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya ada kursi luas yang dilapisi kulit harimau emas. Tanpa kesalahan, itu seharusnya menjadi kursi dari AP Chatter Regis Overload. Su Zemo menyapu pandangannya dan melihat kelompok Ying Li tidak lama kemudian. Kelompok Ying Li berdiri di depan panggung dan mengobrol dengan iblis-iblis di belakangnya dengan semangat tinggi. Selain Ying Li, sembilan iblis-iblis lainnya berdiri di depan, aura mereka kuat dan orang luar tidak berani mendekati mereka. Tanpa kesalahan, sepuluh dari mereka pasti sepuluh penguasa wilayah agung. Mereka mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi yang paling dekat dengan platform yang dinaikkan. Roh Harimau marah dan bergumam, jika kita tahu sebelumnya, kita seharusnya membawa lebih banyak orang ke sini untuk memperkuat kehadiran kita. Dengan satu tatapan, dapat dilihat bahwa hampir seratus penguasa wilayah ada di sini. Setiap penguasa wilayah memiliki setidaknya seratus orang dengan mereka. Beberapa penguasa teritorial bahkan berkumpul hampir dengan seribu orang dan memancarkan keagungan. Kelompok Suzimo memang tampak jauh lebih menyedihkan jika dibandingkan. Tidak hanya mayoritas dari mereka iblis-iblis tingkat rendah, bahkan ada kurang dari sepuluh dari mereka. Suzimo tidak memaksakan jalannya ke depan dan berdiri tepat di belakang kelompok iblis itu. Bagaimanapun, dia bisa melihat segala sesuatu di platform yang ditinggikan dengan jelas mengingat kehebatan visinya. Kita bisa segera melihat overload of Ape Chatter Ridge. Pikiran itu membuatku bersemangat. Petik 2. Raja tikus menggosok kedua telapak tangannya dan berkata dengan lembut saat keringat muncul di ujung hidungnya. Dalam keadaan normal, mengingat pengalamannya, tidak mungkin dia memiliki kesempatan untuk bertemu Tuhan kecuali dia berkultivasi ke alam iblis-iblis tingkat tinggi. Bahkan jika dia hanya berhasil melihat sekilas overload of Ape Chatter Ridge untuk perjalanannya ke sini, itu sudah cukup untuk membual saat dia kembali ke Holy Moon Mountain. Jika dia bisa mengambil bagian dalam seribu iblis bertemu dan melihat tujuh Tuhan dari lembah seribu iblis, itu akan luar biasa. Raja tikus tersesat dalam imajinasinya ketika suara Suzimo tiba-tiba terdengar. Dia datang. Hah? Di mana? Raja tikus memiliki ekspresi bingung dan melihat ke atas tetapi tidak dapat melihat siapapun. Iblis-iblis lainnya tertawa dan bercakap-cakap, seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun. Tiba-tiba, ekspresi dari pemimpin sepuluh penguasa wilayah besar berubah dan dia melihat ke dalam hutan di sampingnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, enam sosok keluar dari hutan. Pemimpinnya adalah seekor keratua dengan bulu putih ke abu-abuan. Wajahnya penuh dengan kerutan, matanya kabur dan dia berjalan sangat lambat, sebenarnya, dia tampak seperti terlatih-tatih. Keributan iblis perlahan meredah. Sepuluh penguasa wilayah agung memiliki berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka menghela nafas. Yang lainnya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Untuk sebagian besar iblis-iblis, mereka tercengang. Bahkan mulut Suzimo sedikit menganga dan dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Keratua ini adalah Overlord of Ape Chatter Ridge yang legendaris. Keratua ini tidak memiliki kekuatan mendominasi seorang tuan dan hanya tampak tua dan lesu, seolah-olah dia berusia senja. Keratua ini bahkan tidak terlihat bisa bergerak dengan mulus. Terlepas dari kengganannya untuk menerima kenyataan, Suzimo sangat jelas dalam hatinya bahwa Keratua ini adalah tuan dari Ape Chatter Ridge. Itu karena aura dari lima sosok di belakangnya terlalu kuat. Mereka iblis-iblis tingkat tinggi. Hanya iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa memancarkan aura luar biasa semacam itu untuk menekan seluruh kerumunan. Dikatakan bahwa Overlord of Ape Chatter Ridge memiliki lima pelindung. Tanpa kesalahan, mereka berlima harus menjadi pelindung Keratua. Itu diluar ekspektasi semua orang. Tidak ada gunung wim, luan hijau atau pintu masuk yang megah, tuan ini keluar dari hutan dengan cara biasa begitu saja. Langkah demi langkah, dia perlahan menaiki platform yang ditinggikan. ketika dia duduk di kursinya, dia menghela nafas panjang, seolah-olah perjalanan itu sangat menguras staminanya. Hai! Di samping, monyet tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan lembut, dia terlihat agak menyedihkan. Mungkin karena mereka berasal dari ras yang sama, monyet merasakan momen emosi yang langka terhadap Keratua ini. Meskipun ini adalah tuan, dia tidak bisa melawan pasir waktu dan harus berjuang dengan usia tua juga. Pahlawan ini telah melewati masa jayanya. Siapa di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Kemuliaan dan pencapaian masa lalunya pada akhirnya akan lenyap, tenggelam dalam aliran sungai waktu. Kelima pelindung itu mengikuti Keratua dan naik ke platform yang ditinggikan dengan acuh-ta'acuh. Di antara mereka, dua pelindung memiliki ekspresi aneh yang menghilang seketika, tampak mengejek dan bersemangat. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Su Zimo. Dia merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh seseorang. Su Zimo berbalik secara naluriah. Di platform yang ditinggikan, Keratua itu bersandar di kursinya saat dia menatap ke arah ini dengan mata kabur, terlihat benar-benar tanpa emosi. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Manik-manik doa Mingwang tidak bisa menghindari deteksi Keratua. Syukurlah, Yin Spirit berambut merah mengambil tempat duduk utama dalam kesadaran rohnya dan memancarkan Ki Iblis yang bergemuruh sehingga dia tidak perlu khawatir akan terungkap. Iblis mengelilingi kedalaman lembah seribu Iblis, jika identitasnya sebagai manusia terungkap, dia akan dihancurkan berkeping-keping oleh Iblis seketika. Keratua itu memelototi Su Zimo beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke monyet. Dia memelototi monyet untuk durasi yang lebih lama. Sesaat kemudian, Keratua itu menarik kembali pandangannya dan kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Anda dari wilayah mana? Tiba-tiba, Keratua itu bertanya. Semua Iblis terkejut dan melihat sekeliling, tidak tahu dengan siapa Keratua itu berbicara. Meskipun Keratua tidak lagi melihat ke arahnya, Su Zimo tahu bahwa Keratua itu sedang berbicara kepada mereka. Dia meninggikan suaranya dan menjawab, Howling Moon Mountain. Saat dia mengatakan itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya. Bahkan sepuluh penguasa wilayah di depan berbalik dan menatap ke belakang. Saat Yingli melihat bahwa itu adalah kelompok Su Zimo, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Bukankah itu kelompok Iblis-Iblis level rendah? Beraninya mereka mengabaikan kata-kata Tuan Teritorial kita dan melanjutkannya di sini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Petik 2 Iblis-Iblis berkata dengan lembut. Bab 838, Tuan, Anda sudah menjadi tua. Oh. Keratua itu menghela nafas dalam-dalam dan sedikit mengangkat dagunya. Howling Moon Mountain, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu wilayah yang naik daun paling cepat selama seratus tahun terakhir. Petik 2 Raja Tikus dan yang lainnya bersemangat, merasa seolah-olah mereka dihormati. Suzimo memasang ekspresi tenang. Dia masih belum bisa memahami niat Keratua itu. Kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Tatapan mendung Keratua itu tertuju pada kelompok Suzimo saat dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan lemah. Monyet menoleh ke Suzimo dengan penuh tanya. Keratua mengeluarkan perasaan misterius dan monyet merasa rambutnya berdiri tegak ketika dia tersapu oleh pandangan mantan. Dia bertanya kepada Suzimo secara internal apakah ada yang salah dengan situasinya dan apakah mereka harus mematikan jalan keluar. Saat ini, mereka berdiri di belakang semua iblis, mereka mungkin memiliki peluang jika mereka berbalik untuk melarikan diri. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Siapa yang bisa kabur tepat di depan Overlord? Meskipun Tuan ini sudah tua, dia memiliki lima pelindung di belakangnya. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan memimpin jalan melewati iblis lainnya. Ada banyak iblis-iblis di sekitar yang mengamati kelompok Suzimo dengan tatapan ganas dan jahat. Beberapa iblis-iblis menjulurkan lidah merah mengerikan mereka atau memamerkan taring dan cakar mereka, berharap untuk mempermalukan kelompok Suzimo untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Meskipun jaraknya pendek beberapa ratus meter, Raja Tikus ketakutan dan sudah basah oleh keringat. Bahkan awan soliter merasa tidak nyaman dan napasnya menjadi tergesa-gesa, apalagi Raja Tikus. Jika seseorang memberi perintah kepada sekelompok setan untuk mengerumuni mereka, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Di antara kelompok itu, Suzimo adalah satu-satunya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan maju dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit kekaguman di mata kera tua itu. Keberanian pria ini tidak tertandingi oleh semua orang di sekitarnya. Sensasi aneh muncul di hati Suzimo. Ada dua alasan mengapa kera tua meminta mereka untuk maju. Pertama, dia ingin melihat latar belakang Suzimo. Kedua, dia tertarik pada monyet. Tak lama kemudian, kelompok Suzimo tiba di platform yang ditinggikan dan berdiri bahu-membahu dengan sepuluh penguasa wilayah agung. Yingli berdiri tepat di sampingnya. Suzimo bisa dengan jelas merasakan tatapan ganas yang datang dari samping. Yingli bukan satu-satunya, iblis-iblis di belakangnya juga mengungkapkan niat membunuh. Kera tua itu memelototi Suzimo beberapa saat lagi dan bertanya, kamu adalah penguasa wilayah gunung Holy Moon. Iya. Suzimo menjawab. Kera tua itu tersenyum. Kamu pasti cukup mampu menjadi penguasa wilayah sebagai iblis-iblis tingkat rendah. Baiklah, Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Petik 2. Kamu terlalu baik, senior. Meskipun dia menghadapi seorang tuan, sikap Suzimo tidak seperti budak atau sombong sepanjang waktu. Namun, Suzimo segera menyesali balasannya. Kata, senior, umum di dunia kultivasi. Namun, hampir tidak ada iblis yang akan menggunakan istilah itu di dunia iblis, penyebutan kata yang tiba-tiba itu tampak agak mengejutkan. Suzimo mengalihkan pandangannya dan terlihat jelas bahwa keratua itu sedikit mengernyit. Setan di sekitar mungkin tidak terlalu memikirkan masalah kecil seperti itu. Namun, ada kemungkinan besar keratua itu akan curiga. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan tidak bodoh, telah mengalami skema dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Suzimo diam, dia mengingatkan dirinya sendiri secara internal. Ini bukan gunung Howling Moon dan dia harus berhati-hati di masa depan. Jadi, kalian sekumpulan semut. Saat itu, Eje kan terdengar di sampingnya. Yingli berbalik dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, Aku ingat pernah memperingatkan kalian di luar AP Chatter Ridge sebelumnya untuk tidak membiarkanku bertemu denganmu lagi. Namun, ini dia, ku rasa kalian benar-benar ingin mati, ya. Petik 2. Kurang ajar. Seorang pelindung di belakang keratua itu berdiri dan berteriak. Pria kekar itu memiliki wajah pucat tanpa jenggot. Namun, tubuhnya perkasa dan matanya bulat seperti lonceng. Dengan suara gemilang, teriakannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Pria kekar berwajah pucat itu memelototi Yingli dengan dingin dan berkata, Menurutmu, apakah kamu dalam posisi untuk berbicara ketika Tuhan sedang berbicara? Mundur. Setan yang hadir semua diam ketika Tuhan sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan pelindung yang hadir tidak bisa menyela dengan santai, apalagi iblis-iblis tingkat menengah seperti Yingli. Yingli sangat ketakutan sehingga dia melonggarkan lehernya segera setelah dia dimarahi oleh pria kekar berwajah pucat itu. Bagaimanapun, ini adalah iblis-iblis tingkat tinggi yang bisa meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Namun, Yingli melirik ke belakang keratua itu dan tiba-tiba membusungkan dadanya dengan semangat, bertanya dengan keras, sebagai salah satu dari sepuluh penguasa wilayah agung, mengapa saya tidak bisa berbicara? Sekelompok semut ini hanyalah iblis-iblis tingkat rendah. Mereka benar-benar memiliki keinginan kematian datang ke sini untuk bergabung dengan kerumunan. Petik 2 Keributan terjadi di antara iblis yang hadir. Sebelumnya, keratua itu memuji kelompok Susimo. Ucapan tiba-tiba Yingli berarti bahwa dia meremehkan tuan sepenuhnya. Keratua itu tampaknya tidak peduli terhadap pertarungan dan merosot dalam-dalam ke kursinya dengan kepala menunduk, seolah-olah dia telah tertidur. Ekspresi pria kekar berwajah pucat itu menjadi gelap. Dia memelototi pelindung tidak jauh sebelum berbalik dan berkata dengan dingin, Yingli, kamu benar-benar berani. Siapa yang memberimu nyali untuk mengabaikan tuan kita dan melawanku? Petik 2 Sudah lama dikabarkan bahwa Yingli memiliki hubungan darah dengan salah satu pelindung AP Chatter Ridge. Dari kelihatannya, rumor itu seharusnya benar. Kata-kata pria kekar berwajah pucat itu jelas ditujukan pada pelindung di sampingnya. Pelindung itu menurunkan pandangannya seperti biksu tua yang sedang bermeditasi dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar tuduhan pria kekar berwajah pucat itu. Pria kekar berwajah pucat itu bahkan lebih geram dan menginjak kakinya. Platform yang terangkat berguncang dan debu berterbangan kemana-mana saat dia memelototi Yingli dan berteriak dengan dingin, kamu tampak seperti orang yang menginginkan kematian. Kekuatan luar biasa mungkin melonjak ke depan secara instan. Ancaman iblis-iblis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Yingli. Darah mengering dari wajahnya dan dia hampir berlutut di tanah. Linger, itu terlalu serius. Saat itu, pelindung lain menonjol. Dia melambaikan jubahnya dan dengan mudah menghilangkan tekanan yang diberikan pria kekar berwajah pucat itu pada Yingli. Pelindung empat, apa artinya ini? Pria kekar berwajah pucat itu mengerutkan kening dan menanyai pelindung di sampingnya, alasan mengapa Yingli begitu kurang ajar adalah karena seseorang mendukungnya. Tuan akan dipermalukan jika aku tidak menghukumnya. Petik 2. Apa yang membuatmu cemas ketika Tuan kita tidak mengatakan apa-apa? Pelindung lain berkomentar dengan acuh tak acuh. Fufu, seseorang harus terbiasa dengan cara sombongnya karena kakeknya adalah Tuan. Itu pasti mengapa dia bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk berbicara, kata pelindung lainnya dengan nada yang aneh. Pelindung 2 dan 3, kalian. Pria kekar berwajah pucat itu memelototi beberapa pelindung di sekitarnya dengan tidak percaya dan gemetar karena marah. Pada saat itu, Suzimo menjadi ditercerahkan. Pria kekar berwajah pucat itu adalah cucu keratua dan memiliki hubungan darah langsung dengan yang terakhir. Namun, dari segi tampilan, ini jauh dari sekedar masalah harga diri Tuan. Sepertinya sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada Ape Chatter Ridge. Pria kekar berwajah pucat itu merasakan ada sesuatu yang salah juga dan memelototi empat pelindung di sekitarnya dengan tajam, bertanya dengan tegas, apa yang kalian lakukan hari ini? Saat itu, pelindung yang tidak mengatakan apa-apa sejak awal tiba-tiba membuka matanya dan kilatan dingin muncul. Dia mendekati sisi keratua itu dan menepuk bahu keratua itu dengan lembut, mendesah. Tuan, kau sudah tua. Bab 839, tegas untuk membunuh. Anda sudah tua. Meskipun itu adalah tiga kata sederhana, iblis yang hadir merasakan niat yang mengerikan. Dengan kata lain, maksudnya sudah waktunya keratua melepaskan posisinya. Telapak tangan pelindung mendarat di bahu keratua itu. Keratua itu tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Pelindung itu bahkan lebih tenang setelah melihat reaksi keratua itu dan tersenyum lembut. 5 ribu tahun, Anda benar-benar berada di posisi ini terlalu lama. Semua setan gempar. Su Zimo menyapu pandangannya. Setengah dari sepuluh penguasa teritorial agung memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka tahu tentang ini sebelumnya, Ying Li adalah salah satunya. Meskipun separuh lainnya terkejut, mereka menggelengkan kepala dalam diam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam pertarungan memperebutkan posisi Tuan. Akhirnya, tatapan Su Zimo mendarat di keratua itu. Alis putih panjang keratua itu terkulai di mulutnya tanpa bergerak, seolah-olah dia benar-benar tanpa emosi. Su Zimo sedikit mengernyit, keratua itu begitu tenang hingga memperdaya. Bahkan jika dia telah menyerah sepenuhnya, dia seharusnya tidak setenang ini. Ekspresi pria kekar berwajah pucat berubah menjadi sangat mengerikan. Dia menarik kursi keratua di belakangnya dan menggonggong dengan dingin, ikuti aturan jika kamu ingin memperjuangkan posisi Tuan. Tantang Tuan-Tuan dalam pertarungan satu lawan satu. Jika Anda menang, posisinya secara alami menjadi milik Anda. Petik dua. Seberapa lemah Anda harus menggertak dengan angka? Pelindung itu terkekeh. Kakekmu sudah tua, tapi aku agak takut untuk melawannya sampai mati. Lagi pula, aku adalah overload of Apechater Ridge masa depan. Bagaimana saya bisa bertarung sampai mati dengan seseorang yang akan mati? Petik dua. Pengecut. Pria kekar berwajah pucat itu mencibir, kamu ingin menjadi Tuan di masa depan Apechater Ridge ketika kamu begitu pengecut. Berapa banyak penguasa wilayah yang bersedia mengikutimu? Petik dua. Pelindung itu tertawa dingin. Apa menurutmu mereka akan mengikuti fogi lama di belakangmu daripada aku? Mengapa Anda tidak bertanya padanya berapa lama lagi dia harus hidup? Tahun. Dua. Sepuluh. Pria kekar berwajah pucat itu terdiam. Selama bertahun-tahun, dia menyaksikan secara pribadi dan tanpa daya saat keratua itu menua sedikit demi sedikit. Pria kekar berwajah pucat itu menoleh kembali ke keratua itu dan mendesah dalam hatinya sebelum berkata, ini kemenanganmu. Kami tidak menginginkan posisi tuan ini lagi. Petik dua. Dengan mengatakan itu, pria kekar berwajah pucat membawa kursi dan ingin meninggalkan tempat itu bersama keratua. Tahan. Pelindung dua memblokir jalan pria kekar berwajah pucat itu dalam sekejap dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa yang memberimu izin untuk pergi? Apa yang sedang kamu lakukan? Pria kekar berwajah pucat itu memelototi dengan marah. Kakekmu telah menjadi tuan selama bertahun-tahun dan memiliki harta tak terhitung yang dimilikinya. Apakah dia akan membawa mereka ke kuburan? Pelindung tiga tersenyum lembut. Jangan berlebihan. Lengan pria kekar berwajah pucat itu menggigil dan uap mengepul dari hidungnya. Jatuh ke laut. Pelindung empat berkata dengan sinis, tidak mungkin kalian berdua meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Anda berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat tinggi di usia muda. Tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan menjadi ancaman di masa depan jika kami melepaskan Anda hari ini. Petik dua. Saat itu, keratua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap pelindung satu tanpa ekspresi. Kamu bertekad untuk membunuh kami. Itu benar, aku membungkuk. Pelindung tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ketika keratua itu masih muda dan kuat, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Belakangan, keratua itu menua tetapi, dia tidak menyerah pada posisinya. Tidak hanya itu, pria kekar berwajah pucat itu sangat berbakat, bahkan lebih dari keratua. Di usia muda, dia berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat tinggi dan menjadi salah satu pelindung. Mengingat situasinya, pria kekar berwajah pucat itu pasti akan menjadi tuan berikutnya. Namun, pelindung satu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk naik ke kursi tuan. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh tuan dan pria kekar berwajah pucat sementara yang pertama berada di tahun-tahun senja dan yang terakhir belum tumbuh lebih jauh. Ape Chatter Ridge akan menjadi milik mereka. Pria kekar berwajah pucat itu terengah-engah dan bulu panjang tumbuh di lapisan tubuhnya demi lapisan. Dia menggertakkan giginya dan tampak seolah-olah dia akan kembali ke bentuk aslinya saat dia mengeram. Semua iblis dapat melihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana bisa ada orang yang mau mengakui Anda karena metode Anda yang tercelah? Petik 2 Hahaha. Pelindung satu mengangkat kepalanya dengan tawa melengking. Sesaat kemudian, tawa itu tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi dingin, pelindung satu menatap sekeliling dengan kekuatan luar biasa yang menyelimuti iblis yang hadir saat dia bertanya dengan aura pembunuh, siapa yang tidak yakin dengan kekuatanku. Semua iblis menundukkan kepala. Tak satupun dari mereka yang berani menandingi tatapan pelindungan. Di antara sepuluh penguasa teritorial besar, Yingli memimpin empat orang lainnya untuk berdiri. Semuanya berlutut di tanah dengan satu lutut dan menangkupkan tangan. Kami bersedia tunduk padamu. Iblis-iblis di belakang penguasa wilayah secara alami berlutut juga. Setan yang hadir berlutut satu demi satu ketika mereka melihat itu, berteriak, kami bersedia untuk tunduk. Lima orang yang tersisa dari sepuluh tuan teritorial besar bertukar pandang dan menghela nafas dalam diam, mengingat keadaan yang mendesak, mereka berlima hanya bisa berlutut. Saya tidak yakin. Saat itu, sebuah suara terdengar. Itu berbeda dibandingkan dengan nada tunduk orang lain dan sangat mencolok. Semua iblis berbalik ke arah suara itu. Hem. Bahkan ekspresi pelindung satu berubah saat dia berputar. Sebagian besar iblis sudah berlutut di tanah dan tidak banyak yang tetap berdiri. Kelompok Suzimo adalah bagian dari yang terakhir. Monyet berteriak dengan marah, ini masalah serius jika seseorang ingin memperebutkan kursi tuan. Menurut aturan, yang harus Anda lakukan adalah menantang tuan. Petik 2 The Overlord sudah menginjak usia senja tapi kau bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Namun, Anda ingin mengambil alih posisinya. Petui. Petik 2 Mungkin, itu karena dia merasa kasihan pada keratua di usia senja. Mungkin, itu karena mereka berasal dari ras yang sama. Tetapi monyet tidak bisa bertahan lama. Dia menunjuk ke pelindung satu dan berteriak, selanjutnya, mereka sudah menyerah pada posisi tuan, namun kamu masih bertekad untuk membunuh mereka. Meskipun saya suka berkelahi, saya pasti tidak akan menindas yang tua dan yang lemah. Aku tidak cukup tidak tahu malu untuk melakukan itu. Petik 2 Roh Harimau dan yang lainnya merasa katarsis ketika mereka mendengar itu. Namun, mereka juga tahu bahwa monyet telah menyebabkan masalah besar dengan itu. Dia menuduh iblis-iblis tingkat tinggi. Selanjutnya, ini adalah eksistensi yang akan menjadi tuan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Karena monyet sudah membuat keputusan, dia pasti akan berada di pihak monyet tanpa syarat. Kamu memiliki keinginan kematian. Ekspresi pelindung berubah menjadi kaku dan dia sangat marah. Ying Li yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melompat dan memelototi monyet dengan ganas. Paman, tidak perlu marah. Serahkan semut itu padaku. Petik 2 Anda tidak yakin. Ying Li melangkah perlahan dan mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, hak apa yang dimiliki iblis-iblis tingkat rendah sepertimu. Berdebur. Tiba-tiba, pandangan Ying Li menjadi kabur dan sesosok tubuh melewatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Segera setelah itu, kesadarannya menghitam dan dia tidak pernah bangun lagi. Berdebar. Mayat Ying Li jatuh ke tanah, kepalanya hancur dan roh esensinya hancur. Semua setan gempar. Kepala Ying Li dihancurkan oleh pukulan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah penguasa wilayah Gunung Hou Ling Mun. Setan-setan itu memandang sosok berwarna hijau itu dengan kaget seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mengingat situasi yang sangat tegang di mana tidak ada yang berani bergerak, penguasa wilayah Gunung Hou Ling Mun tiba-tiba menyerang dan membunuh Ying Li yang merupakan salah satu dari sepuluh penguasa teritorial besar. Bahkan keratua di platform yang ditinggikan untuk sesat tertegun, apalagi binatang iblis di bawahnya. Setelah itu, dia menganggup tanda terima. Memang, Su Zimolah yang menyerang. Dia bertekad untuk membunuh. Karena dia sudah memutuskan fraksinya, cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui serangan kilat daripada berbicara sembarangan. Selain itu, dia sudah muak dengan Ying Li sejak lama. Bab 840 berpura-pura. Kematian Ying Li benar-benar tidak adil. Itu adalah pikiran yang terlintas di benak iblis yang hadir. Bahkan Ying Li sendiri tidak akan menyangka Su Zimolah bergerak dan membunuhnya tepat di depan iblis-iblis tingkat tinggi. Dia benar-benar lengah. Beraninya kamu. Iblis-iblis yang paling dekat dengan Su Zimolah berteriak dengan ekspresi mengancam dan akan kembali ke bentuk aslinya dan menyerang ke depan. Tanpa diduga, Su Zimolah mengayunkan lengannya secara terbalik bahkan tanpa menoleh. Lengannya seperti cambuk dewa, mengeluarkan suara retakan keras saat merobek udara. Meski terlihat lemas dan lemah, lengannya melepaskan kekuatan membunuh yang menakutkan saat melakukan kontak dengan kepala iblis-iblis. Lengannya melingkar dan melingkari kepala iblis-iblis. Jepret. Kepala iblis-iblis itu baru saja berubah menjadi kepala serigala ketika lehernya dipukul dengan paksa oleh Su Zimol, seluruh kepalanya dilepas. Kepala serigala rusak dan roh esensi di dalamnya langsung hancur. Binatang iblis dapat menyelesaikan transformasi ke bentuk aslinya hampir secara instan. Namun, keduanya terlalu dekat dan saat itu sudah cukup bagi Su Zimol untuk melakukan pembunuhan. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis telah mati di tangan Su Zimol. Pada saat itu, semua iblis yang hadir akhirnya menyadari. Meskipun penguasa wilayah Gunung Holy Moon adalah iblis-iblis tingkat rendah, dia memang mampu. Setidaknya, ketegasannya untuk membunuh adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh banyak iblis yang hadir. Bunuh segerombolan semut itu. Iblis-iblis manapun yang mengikutiku akan diberi hadiah setelah hari ini. Petip 2. Pelindung 1 memiliki tatapan dingin dan melambai untuk meletakkan perintah. Tidak peduli apa, target utama mereka berempat pelindung adalah keratua dan lelaki kekar berwajah pucat. Mengaung. G-R-A-W-R. Kisetan sangat deras di tanah saat serangkaian raungan bergema. Setan sangat kuat setelah mendengar perintah pelindung 1. Jangan diam di sana, minggir. Su Zimol menyenggol monyet dan berteriak dengan suara rendah. Monyet bereaksi seketika dan mengambil iminen dari tas penyimpanannya. Dia membenturkan dadanya dan berdiri tegak, memukul mundur semua iblis yang masuk dengan satu sapuan iminen. Meskipun monyet juga iblis-iblis tingkat rendah, dia bisa bertarung melawan iblis-iblis tingkat menengah biasa dengan iminen yang dimilikinya. Solitary Cloud mengeluarkan raungan yang dalam dan kembali ke bentuk aslinya. Tubuh Wimnya yang panjang dilapisi dengan sisik yang bersinar dengan cahaya surgawi saat dia melayang ke udara. Cakar di bawah perutnya tajam dan lubangnya bergetar saat ekornya bergoyang. Jelas bahwa kekuatan bertarungnya lebih menakutkan daripada seratus tahun yang lalu. Roh iblis mengeluarkan geraman yang dalam dan berubah menjadi tubuh besar. Dia menerjang ke kerumunan dan mengulurkan cakarnya, menerkam iblis-iblis di depan. Kamu memiliki keinginan kematian, iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis itu mencibir dan menyalurkan kekuatan dharmanya. Dia menciptakan pedang dingin dan menebaskannya ke kepala roh harimau. DENTANG Empat cakar yang sangat tajam menonjol dari cakar harimau roh, mereka berkilau seperti giyok putih dan bahkan lebih tajam. DENTANG Dua cakar harimau menyilang dan mematahkan pedangnya. Off Setelah itu, roh harimau menerjang ke depan dan menusuk kepala iblis-iblis dengan cakarnya, menghancurkan roh esensi yang terakhir. Tubuh besar iblis-iblis itu jatuh kegenangan darah dengan ekspresi keluhan di wajahnya. King-King membuka bibirnya dengan lembut dan memanggil kipas bulunya yang berwarna biru kehijauan. Dia menyuntikkan kekuatan spirit esensinya ke dalam kipas dan menyalurkan kekuatan dharma. Kipas angin mengembang dengan angin dan api berwarna giyok hijau menyala di permukaannya, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Swoosh! King-King mengipasi dengan kuat. Bola api hijau giyok meledak ke depan dan menelan tiga iblis-iblis. Api itu sangat kuat dan tiga iblis-iblis melolong kesakitan. Namun, mereka tidak dapat memadamkan api tidak peduli bagaimana mereka mencobanya. Tiga iblis-iblis itu mengesankan dan mereka membuat keputusan sulit dengan meludahkan darah esensi ke tubuh mereka sendiri. Sing! Api langsung padam dan asap mengepul. King-King meratap di dalam hati. Sayangnya, mereka adalah wilayah kultivasi utama yang terpisah. Jika mereka iblis-iblis tingkat rendah, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan api hijau giyok sama sekali. Meski begitu, daging dari tiga iblis-iblis terpecah dari luka bakar dan mereka terlihat sangat celaka. Ada iblis-iblis yang tidak bisa menahannya sejak lama dan melepaskan serangan kesadaran roh pada monyet dan yang lainnya. Bang! Kerubah kecil melepaskan telapak tangannya dan payung hitam pekat terbuka. Itu berputar perlahan dan memancarkan cahaya gelap tak terbatas yang memblokir semua serangan kesadaran roh yang masuk. Payung hitam pekat adalah senjata esens spirit dharmik yang langka. Namun, perbedaan di alam kultivasi mereka terlalu besar dan rubah kecil sudah berjuang untuk memblokir beberapa serangan kesadaran roh. Untungnya, sebagian besar iblis-iblis ditarik oleh Suzimo sendirian. Jika tidak, jika iblis memfokuskan kekuatan mereka dan meluncurkan serangan pada monyet dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Suzimo menerobos kerumunan dengan kidarah yang luar biasa dan tidak ada iblis-iblis yang bisa bertahan melawan kekuatan fisiknya. Selanjutnya, setengah dari perhatiannya tertuju pada platform yang ditinggikan. Meskipun dia yang pertama bergerak, itu tidak berarti dia telah kehilangan ketenangannya. Suzimo sangat jelas tentang itu. Medan perang utama dari perselisihan internal AP Chatter Ridge ini berada di platform yang ditinggikan. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menentukan pasang surut situasi. Secara alami, semuanya akan menyenangkan jika pihak keratua itu bisa menang. Namun, jika keratua dan lelaki kekar berwajah pucat itu jatuh, mereka akan berada di barisan berikutnya. Bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan iblis-iblis level tinggi. Itulah alasan mengapa Suzimo fokus pada situasi di platform yang ditinggikan meskipun ada pembantaian hebat. Jika ada yang tidak beres, dia akan memanfaatkan kekacauan itu dan membunuh jalan keluarnya bersama monyet dan yang lainnya. Di platform yang ditinggikan, kedua belah pihak belum menyerang. Awalnya, pelindung satu sangat percaya diri. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia bertemu dengan mata kabur keratua tadi, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tiga pelindung lainnya juga terlihat gelisah. Pelindung satu tidak bergerak. Tiba-tiba, dia merasa frustrasi dengan medan perang yang kacau balau yang terjadi di bawahnya. Mengapa beberapa iblis-iblis tingkat rendah belum menetap? Sepertinya tidak ada yang terjadi dengan lancar hari ini. Kenapa kamu masih menunggu saat ini? Apa kau tidak akan bergerak? Petik dua. Saat itu, keratua itu berbicara dengan nada tenang tanpa emosi. Hei hei. Pelindung satu tertawa kecil. Aku sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan. Oh. Keratua itu mengangguk. Jika Anda tidak akan bergerak, saya. Dia bangkit perlahan sebelum hukumannya selesai. Meskipun itu hanyalah tindakan sederhana untuk bangkit, dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang menekan semua iblis, menyelimuti langit Apechater Ridge secara instan. Kamu. Petik dua. Mata pelindung satu membelalak saat dia menatap keratua itu dengan tidak percaya. Meski keratua itu sudah tua, auranya masih tajam dan kuat seperti biasanya. Sepertinya tidak ada bedanya dengan saat dia berada di puncaknya. Kamu berpura-pura. Ekspresi pelindung satu berubah saat dia berjuang untuk mengucapkan. Kekeruhan mata keratua itu telah lenyap seluruhnya. Kidarahnya melonjak dan beredar tanpa henti, alis putih yang terkulai dari keratua itu bergerak dengan lembut dan sudah diwarnai merah. Itu merah tua yang mengerikan. Kidarah diedarkan hingga batasnya dan bahkan telah mencapai ujung alisnya. Tidak ada tanda-tanda usia dari kidarahnya yang kuat. Kakek, kamu baik-baik saja. Pria kekar berwajah pucat itu bersorak dan sangat gembira. Old Foggy, kamu benar-benar licik. Anda bahkan menyembunyikan kebenaran dari kerabat Anda. Pelindung satu memiliki tatapan dendam saat dia mengertakkan gigi dan menggeram. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa melihat melalui fasadmu? Keratua itu membenturkan dadanya dan melepaskan raungan memekakan telinga dengan niat membunuh yang sangat deras. Sebelum omannya berakhir, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan tiba-tiba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.